Halo assalamualaikum teman-teman di aka kita ketemu lagi nih hari ini kita bakal bikin cimol keriting nih teman-teman ini bikinnya lebih simple tapi menurut aku justru lebih enak loh soalnya yang keriting-keritingnya itu justru bikin cimolnya itu jadi crispy gitu loh teman-teman dan dalamnya tetep kopong ya kalau kalian penasaran gimana bikinnya ikutin terus ya videonya oke nih teman-teman langsung aja ya kita siapkan 400 ml air ini ada tiga siung bawang putih yang sudah dihaluskan selanjutnya ini ada satu sendok teh garam kita pakai setengah sendok teh lada dan ini ada satu sendok teh kaldu bubuk ya aku pakai yang masako rasa ayam lanjutnya kita campur dan ini selanjutnya kita masak ya ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman sampai benar-benar mendidih bumbunya selagi menunggu ini kita siapkan 250 gram tepung tapioca ini aku nggak pakai yang bermerik ya cukup beli yang kemasan ini 500 gram kita pakai setengahnya ya teman-teman kita masukkan ke dalam wadah ini sebanyak 250 gram ya selanjutnya ini sudah mendidih bumbunya kita matikan apinya dan langsung aja kita siramkan ke tepung tapioca yang sudah kita siapkan teman-teman langsung siramkan semuanya ya teman-teman setelah itu teman-teman aduk nih aduk sampai semuanya itu tercampur ya ini ngaduknya pakai spatula ya teman-teman soalnya ini panas banget teman-teman aduk sampai semuanya tercampur dengan bumbunya tadi kalau semuanya sudah tercampur seperti ini kita biarkan dulu sampai dingin ya teman-teman kita biarkan sampai dingin setelah dingin ini adonan cimolnya ini memang lembek ya supaya tidak terlalu lengket ini kita uleni sedikit saja teman-teman dengan tambahan tepung tapioca yang ke masih yang sisa tadi ya seperti ini teman-teman jadi tangan kalian kalian kasih tepung tapioca terus kita uleni supaya tidak terlalu lengket ya ini adonannya bukan kebanyakan air ya memang sengaja dibuat seperti ini supaya nanti cimolnya itu dalamnya kopong teman-teman nah seperti ini tidak terlalu lengket lagi nggak perlu dibikin bulat-bulatan seperti ini langsung kita cubit aja seperti ini gampang banget teman-teman dan jangan lupa ya ini cubitnya kecil aja ya teman-teman jadi ukurannya kecil jangan sampai kebesaran soalnya nanti kalau terlalu besar ukuran cimolnya juga nantinya kebesaran juga soalnya ini nanti dia mengembang begitu kita goreng dia mengembang teman-teman ini kita goreng nih kita siapkan minyak ini jangan sampai tunggu minyaknya panas ya jadi sebelum minyaknya panas itu langsung masukin cimolnya kalau kalian goreng dengan minyak panas itu nanti justru dia meledak teman-teman jadi langsung masukkan sebelum minyaknya panas dengan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini teman-teman tuh kan jadinya mengembang nih cimolnya teman-teman jadi ukurannya kecil tadi jadi sesuai ya pokoknya pas gitu ukuran cimol seperti ini teman-teman kalau mulut kalian udah crispy ya udah cukup teman-teman langsung angkat aja teman-teman seperti ini hasilnya ini udah jadi ya gampang banget bikinnya seperti ini ini rasanya enak loh gurih gimana gitu pokoknya enak dan yang keriting-keriting itu justru jadinya crispy ini teman-teman tuh lihat dalamnya kopong ya luarnya crispy tapi dalamnya tetap lembut masih ada sagunya seperti ini teman-teman seperti emang jualan kayak yang punya akang-akang jualan cimol ya setelah itu ini yang terakhir kalau ini sesuai selera ya mau ditabur ini aku pakai bubuk balado ya yang bubuk rasa rasa balado bumbu balado ini kemasan 100 gram aku beli cuma 5000 ini suka-suka kalian ya atau mau dikasih bon cabe itu enak juga kok lebih pedas malah ya kalau bubuk balado yang ini malah ada kayak manis-manisnya ini enak pokoknya teman-teman ini hasilnya banyak ya padahal cuma 250 gram loh mana udah dimakan-makan juga tadi terima kasih karena sudah menonton ya jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum abone ol abone ol abone ol abone ol